Halo Sobat Bunsai dimanapun berada Inilah tanaman loa yang saya ganti medianya Sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman Dimana pada saat itu saya menggunakan media kotoran kambing halus Untuk menambahkan medianya Nah teman-teman sekarang bisa lihat sendiri Perkembangannya cukup bagus Sekali lagi saya bilang bahwa media loa itu cocok menggunakan kotoran kambing halus teman-teman Nah saat ini saya akan melakukan penyeleksian ranting-ranting liarnya teman-teman Tunas-tunas liarnya sudah banyak yang tumbuh sembarangan Ini harus kita bersihkan teman-teman Agar konsentrasi pertumbuhannya terfokus ke cabang-cabang utama yang mau kita pakai Ini juga berfungsi untuk menghemat pupuknya teman-teman Agar tidak dihabiskan oleh ranting-ranting liarnya Oke mari kita lakukan proses lengkapnya Terima kasih telah menonton! 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 Nah teman-teman bisa lihat sendiri pertumbuhannya sudah kurang bagus lagi Berarti kekuatan dari kotoran kambing halus itu cuma bertahan sekitar 2 bulan teman-teman Untuk ketiga bulannya perkembangannya sudah kurang bagus Nah sekarang saya akan melakukan perubahan gerak dasar dari bahan Bunseloa ini Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Karena alur batang utamanya yang ke sini kurang eksotis, kurang luas Karena dulunya dilakukan pengawatan jadi banyak bekas kawat di sini Jadi kurang mau nge-pen teman-teman Sekarang saya akan menggunakan terusan dari cabang utamanya dari batang yang itu Nah sekarang saya akan menggunakan tunas yang ini untuk menggantikan Terusan dari batang utamanya ini teman-teman Agar pergerakannya lebih luas Terusan dari batang utamanya Terusan dari batang utamanya Terusan dari batang utamanya Sekarang utamanya selamat menikmati 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 agar pertumbuhannya merapat sedangkan untuk yang ini cabang yang ini akan saya pakai cabang selentengannya karena pembesarannya belum cukup jadi saya kan lost dulu teman teman oke sekarang kita lihat di bagian belakangnya untuk bagian belakangnya juga banyak tumbuh tunas-tunas liar jadi harus kita bersihkan untuk bulmanya juga banyak teman-teman saya jarang dapat mengurus dari bahan bonsai lewa ini karena ada kesibukan dan banyaknya bahan yang saya miliki jadi saya agak jarang dapat mengurusnya nah sedangkan untuk bagian cabang yang disini kita memerlukan titik tumbuh yang agak rapat disini jadi kita pruning sedikit teman-teman agar bongol dari percabaan yang disini mendapatkan pencahayaan yang cukup sudah mudah-mudahan setelah di pruning akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini nah tunas-tunas seperti inilah yang akan kita pakai maka perlu kita pruning sedikit agar pencahayaannya cukup di daerah sini teman-teman nah untuk yang ini akan saya pangkas juga karena yang ini adalah cabang pendamping untuk mahkota pertamanya jadi memerlukan pertumbuhan yang agak rapat juga oke demikian dulu perkembangan dari atau perkembangan penanganan dari bahan bonsai lewa ini atau pikus rasemosa ini sampai jumpa di penanganan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati